Kita mendekatkan kesaksian hidup dari pagi Baik, terima kasih puji Tuhan Siapa diantara kita yang percaya Bahwa Kekristenan itu bukan cuma agama Boleh? Saya lihat Saya lihat tangannya diangkat yang percaya Yesus itu bukan agama Amin Yesus bagi masak dan agama saya dulu Eh Kristen-Kristen Terima Yesus Terima Yesus Tapi gak ngerti Bahwa itu bukan agama Itu adalah hidup Yang harus dihidupi Makanya saya dulu dikerjain iblis Abis-abis Gak ngerti saya Saya Apa namanya Menikah gitu ya Waktu saya muda saya rajin nih Saya muda ke pelayanan Saya ikut-ikut Apa Kegiatan pohon muda Saya rajin Tapi gak mengerti bahwa hidup ini harus diserahkan Ya tubuh ini Tubuh kita Pikiran kita ini harus diserahkan Sudah harus mati Gak ngerti dulu Karena itu dikerjain iblis Bisa-bisa Ini kan sama istri Sama istri ribut Ya kan Ribut Padahal kita dulu gak punya masalah Apa ya Ya memang dulu hidup masih susah Tapi kita gak punya masalah Misalnya Sampai ekonomi itu susah banget Enggak Ya karena kita sama-sama kerja Sama-sama kuliah Waktu itu sama-sama kerja Jadi Ekonomi gak masalah Sebenernya Kita Kerja Kita dapat penghasilan Tapi sama istri gak bisa Rucok Sampai Ribut Dikerjain sama iblis Gak ngerti Nah lama-lama Saya jadi ngerti kenapa Saya seperti itu Jadi Marah Marah itu Heran Marah itu harusnya Kita kan bisa kontrol Marah itu bisa kita kendalikan Harusnya Marah boleh Tapi kan harus bisa Dikendalikan Harus bisa Sudara Marah nih Kita marah sama istri Misalnya Yang paling sering ya Atau marah sama siapalah Bisa Harusnya bisa kita kendalikan Marah ya Secukupnya Sesudah itu sudah Tapi marah Bisa berhari-hari Bisa berminggu-minggu Itu kan gak beres Sudara Dikerjain sama iblis Kayak gitu Nah istri saya juga Akhirnya jadi sakit ya Sakit itu Bertahun-tahun Saudara sakit itu Sakit itu Kalau udah migrain Saudara migrain Itu minum obat Udah gak mempan Gak bisa Kalau migrain itu Dulu Minum obat Mungkin dulu masih mempan ya Waktu anak saya masih kecil ya Sekarang anak saya udah SMA Untuk anak saya masih SMP Itu kalau migrain itu Sudah harus masuk UBD Gak bisa gak Kalau minum obat Migrain Malam-malam migrain Udah jam 12 malam Minum obat Minum obat Minum obat itu banyak kan Sudah Perut Saya gak kuat Karena obatnya itu keras Muntah Kalau udah muntah Ya gimana Saya harus bawa UBD Jadi UBD Di sekitar rumah saya Udah hafal lo Ibu lagi Udah hafal Saking sering Gak bisa gak UBD Disuntik Baru Dicari masalahnya Dicari dokter Isi uang Dimana di sekitar rumah itu Dicari masalahnya Di MRI Di scan Kotaknya di scan Gak ketemu Gak ketemu Kenapa Istri saya itu Kalau pusing itu Sampai kayak begitu Kalau kita udah ribut itu Ujungnya pusing Pasti Nah lama-lama lain Saya jadi ngerti ya Karena Apa namanya Walaupun saya Tiap dihitung ke gereja Juga karena gak menghidupi Saudara makanya Tadi saya bilang Yesus bukan agama Karena kalau cuma agama Saudara cuma datang Perjumat Saudara pasti kecewa Saudara pasti kayak abadu tadi Lelah pasti Menghadapi Masalah hidup Karena kita semua Pasti punya masalah hidup Capai pasti Saudara Kayak saya dulu Capai Saudara Tapi kalau kita berjalan Kita kenal Yesus pribadi Nah itu Itu akan membebebaskan kita Masalah apa-apa Masih ada Tapi membebebaskan kita Saya mulai baca firman Saudara Saya mulai baca firman Buat itu Karena saya bingung juga Kenapa ya Istri saya Anak saya juga Ikut-ikutan Jadi Fisiknya jadi lemah Anak saya Waktu masih SMP Dia masuk Sekolah gak masuk Masuk Nah saya baca firman Saudara Saya mulai baca firman Saya mulai cari Tuhan Dengan sungguh-sungguh Hati itu Nah Heran sekali Waktu saya sampai Di kitab masmur Saya membaca Kitab masmur itu Tuhan tiba-tiba nunjukin Gambaran foto yang saya udah lama Gak pernah Lihat lagi foto itu Karena foto itu Zaman dulu ya Gak ada Kayak sekarang Digital ya Belum ada handphone Belum ada Zaman dulu Belum ada Digital Ada film-filmnya Tapi kan gak lama Lama Foto itu gak mungkin Saya bisa ingat Gak mungkin Karena foto itu aneh Foto itu menunjukkan Saya di foto Di depan rumah ini Di depan rumah Saya ngadep sini Lagi duduk Lagi cemberut Mama saya Lagi ngadep sini Duduk Cemberut juga Jadi artinya apa Lagi marah Sudara Lagi marah Saya sama mama saya Lagi marahan Ngadep sini Lagi cemberut Mama saya Ngadep sini Mama saya udah meninggal Udah lama sekali Saya masih SGO Jadi artinya apa Untuk itu Kalau orang lain Lihat Gak ada yang ngerti Apa artinya Tapi buat saya Kok saya ngerti langsung Begitu ditunjukin Saya ingat Oh iya Tuhan Ternyata Saya hati Saya tuh kayak gitu Hati saya tuh Marah Gitu kan Ngambok Sama Tuhan Itu ngambok Gitu kan Marah Makanya saya Ribut Sama istri Sudara mungkin Gak sadar ya Kalau saudara Suami yang udah Berkeluarga Suami istri Kalau ribut Sama istri Pasti ditunggahkan Kalau kita Gak bisa menahan diri Itu ditunggahkan Sama Iblis Sama raja Kita gak ngerti Akhirnya apa Damai sejahtera Kita hilang Kita mau doa Gak bisa Jujur aja Saudara Kalau lagi ribut Sama istri Bisa Doa Baca film Gak bisa Hati ini Damai sejahtera Hilang Berhubungan Sama Tuhan Jadi gak baik Itu dikerjain Terus Selalu Dikerjain Itu pekerjaan Iblis Sebenarnya Dalam hidup kita Kita gak ngerti Tapi dengan melihat foto itu Saya jadi ngerti Oh iya Tuhan Berarti saya dikerjain Selama ini Dan hati saya Kayak di foto itu Tuhan tunjukin Oh berarti hati saya harus berubah Dan saya lagi baca Kita Masmur Saudara Masmur Masmur Yang orang siapa Daud Kita tahu Hantinya Daud Hantinya Daud itu Sama Tuhan Itu luar biasa Saudara Daud itu bukan orang yang Nah ini satu lagi Saudara Kalau saudara disuruh bersaksi Disuruh pelayanan Itu bukan masalah Saudara bisa Gak bisa Bukan Bukan saudara Hebat Baru Bisa Main musik Mimpin disini Bukan Saudara Masalah Saudara mau Apa gak mau Daud itu Sebenarnya gak layak Sama sekali Gak hebat Gitu kan Paling kecil Paling botol Paling gak dipandang Sama orang tuanya sendiri Gak diantap Tapi Daud Hatinya Itu Nah Saya jadi ngerti Kenapa saya Terima foto itu Pada saat saya baca Daud Masmur Kenapa Daud itu Punya hati Luar biasa Sama tuanya Nah kita perlu punya hati Kayak gitu Saudara Berubah sekali Karena saya Nyadari Oh ya Tuhan Hati saya Bengkok Saya perlu punya hati Kayak daud Lurus Mau cari Tuhan Mau cari dia dengan Sembrah Itu pekristianan Saudara Cari hatinya Tuhan Hati Mencari hatinya Dia Dengan Sulu Sebenarnya Sejak saya cari Itu Saudara Istri saya Istri saya Istri saya juga Dia gak sengaja Dia Buka Pas Khotbahnya Salah satu pendeta Dia tahu Masalahnya Dia Yang pusing-pusing Tiba-tiba Dia tahu Tidak saya kasih tahu Saya gak tahu Bukan saya Bukan hamba doang Datang doain Dia dengar Sendiri Dia lihat Khotbah itu Dia tahu Dukah hati Dukah hati Dia Banyak Disakiti Waktu masih Banyak Disakiti Sama saya Apalagi Banyak Disakiti Sama suaminya Jadi dia Mulai Mengampuni Pada saat itu Mulai Melepaskan Pengampunan Dia Luka sendiri Dia lepaskan Pengampunan Sejak saat itulah Pusingnya Tuh Ila Amin Ila Anak saya Yang mulai Waktu itu Mulai Diserang Macem-macem Mimpinya Kalau mimpi Meri Anak saya Kalau mimpi Mimpi Mau dikumpul Dia dikejar Kejar Mau dikumpul Gak tahu Yang mengejar Itu siapa Kadang Kalau lagi tidur Dia dengar suara Jadi gangguannya Udah mulai Tadinya Gangguannya Marah-marah Sakit hati Tapi lama-lama Mulai ke fisik Lagi tidur Ini bisa Daring-aring Sudah Lagi tidur Kakinya Tarik Tiba-tiba Lagi itu Dan Saya jadi takut Saya bilang Gak usah takut Jirengi Saya bilang Jirengi Gak usah takut Yang begitu-begitu Mas Gak usah takut Saya bilang Kita lagi doa Di atas ada yang Mantok-mantok Top-top-top Di atas ini Sudah Yang mantok-top Saya bilang Gak usah takut Nah Hilang Semua Sudah Gangguan-gangguan Seperti itu Hilang Otomatis Kenapa? Karena Hati Hati hilang Hati saya Hati-hati 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 Hati-hati